Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di daerah Subang Nah tempat pemakanannya ada di belakang Di belakang masjid ini Dan kita sudah mengeksplornya ke belakang Dan videonya ada di video sebelumnya yang sudah di upload Silahkan tonton video yang sebelumnya Nah teman-teman sekarang di depan kita ini ada alun-alun yang sangat cantik Penasaran kan kita eksplor ke sana Halo teman-teman sambil kita wisata Leriji Kita juga mampir ke alun-alun Purwakarta Dan kebetulan alun-alun ini ditutup untuk umum Cuman kita barusan minta izin sama Satwa PP dan yang menjaga di sana Dan akhirnya kita bisa masuk Inilah wajah Purwakarta cantik banget guys Ya sobat youtuber semua cantik banget Alun-alun Purwakarta tertata dengan rapi, indah Dan banyak spot-spot foto yang sangat cantik Penasaran kan? Yuk kita lihat videonya sampai selesai ya Kita eksplor ke dalam Kita lihat pemandangannya indah banget Ini spot-spot banyak spot-spot foto buat di alun-alun Purwakarta Wey mantap Rapi, cantik Buat foto-foto banyak Pokoknya tempasnya instagramnya banget banget Sekarang kita lagi ada di pendopo Alun-alun Purwakarta Inilah wajah-wajah Bandung yang udah kusam dan kucel Silahkan mau bersih halau Inilah kota Purwakarta yang penuh kerimbunan Jugaan Kita kesini guys Oh abimah atas ngebasok Waktu nga doa abim ngebasok Kurah makading enah Didi tu Tangus Ada sebuah bangunan kayak bangunan Belanda Ada kereta kencananya Ada kereta kencananya Ih spot-spotnya bagus banget Gai buat dipoto Bagus banget Cantik Ini sebuah kereta Kereta Udah kayak macam kereta keraton gitu ya Ini tampak samping Cantik banget Sangat cantik banget Ini ke arah sana terus Nanti ketemu jalan dan ketemu si tubuh Tapi kita tidak bisa kesana Karena saat hujan dan ditutup Jadi kita sampai sini aja Alhamdulillah kita sekarang sudah diizinin masuk kesini Karena yang lain tidak diizinin masuk kesini Nah ini ada satu pendopo Mungkin untuk acara-acara pertemuan Dengan peralatan yang sudah komplit Consistim Kursi-kursinya Flower apa sudah ada semuanya Ada kolamnya juga Cantik banget guys Kalau kalian main ke daerah Purwakarta Jangan lewatkan alun-alun Purwakarta ini Oh mantap Pokoknya Penjaganya ramah-ramah Familiar Kita disuguhin Pemandangan yang cantik Bisa foto-foto Selfie-selfie Dengan nyaman Kita explore Untung kita Karena hujan Kita tidak explore semuanya ya Karena hujan Jadi kita Di jalan Di tengah Alun-alun utamanya aja Ini ada sebuah patung Disini ada sebuah patung guys Ada patung siapa ya Kurang tahu ini patung siapa Nggak ada namanya Kelihatan kan Nah Patungnya Bagus banget guys Bagus Cantik sekali Dari kita keluar Karena Tujuannya nih Tadi tujuannya kita mau ke situ bullet Jalan kaki lewat pengalun-alunin Tapi ternyata nggak bisa Padahal tinggal lurus kesana Terus mentok jalan baru ada Sekian guys Kita review alun-alun Kota Purwakarta Di seberang alun-alun ini Selain situ bullet Sebelah sana ada Masjid Agung Dan di belakang Masjid Agung itu Adalah Makom Seh waleluyoh Yang tadi kita jarahin Kita sekarang menuju Bis dan Untuk menuju Makom yang ada Di daerah Karawang Yuk kita ikuti Perjalanannya Tjus Tjus Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju Terima kasih telah menuju